Intro Anda kembali bersama dengan kami di MNC News Prime Kita masih membahas soal kode dari Presiden Jokowi terkait dengan mundurnya Menpora yang disampaikan pada hari ini Saya lanjutkan bersama dengan Mbak Yatifa dan juga Bang Pangi Syarwi Caniago Karena Bang Alemu terngabalin ada kegiatan yang lain Jadi Mbak Yatifa Golkar atau Anda juga meyakini bahwa kalaupun nanti Pak Menpora mundur Yang akan menggantikan juga kader partai Golkar Atau bisa jadi kemudian ada turbulensi politik justru bukan Golkar yang mendapatkan kursi ini Jadi prinsipnya ya Bang Renha tentu saja menyangkut soal kabinet ini adalah prerogatif dari Presiden Itu dulu ya Nah tetapi tentu saja ketika misalnya gitu ya Presiden memutuskan juga kan bisa melanjutkan atau mengganti Kalau misalnya diganti ya tentu saja ada banyak pertimbangan Selalu demikian kan ada aspek keseimbangan ada aspek reward gitu ya kepada suatu partai politik Ada juga aspek keberlanjutan ada juga aspek proporsionalitas di dalam tubuh kabinet ya supaya lebih harmonis lagi ke depannya Dan tentu saja aspek-aspek lain seperti kompetensi karena kan tadi olahraga kita ini lagi ingin dibenahi sedemikian rupa Dan kita juga banyak PPN di tahun 2023 ini ya jadi harus kerja cepat juga ya tadi bukan saatnya belajar nih Nah jadi partai Golkar pasti ya ingin saya pun sebagai wakil ketua umum DPP partai Golkar sekaligus juga wakil ketua komisi 10 Yang merupakan mitra dari Kemenpora ya tentu saja berharap menteri di kementerian ini adalah yang bisa Tadi melanjutkan hal-hal positif yang sudah dibangun selama ini oleh Pak Zainuddin Amali Dan kalau bisa malah tadi lebih cepat lagi ya memperbaiki ataupun mereformasi berbagai hal yang masih menjadi PR kita bersama Dan kalau di partai Golkar ya kita yakin cukup banyak kader-kader partai Golkar Ya mau yang senior ada perempuan laki mau yang junior ataupun muda tapi berkompetensi juga ada Jadi tidak terlalu masalah kalau soal figur atau sosok ya Oke jadi meyakini ya bahwa sekarang sih kemudian di beberapa media sudah muncul nama-nama yang disebut berpotensi dari partai Golkar ya Mbak Etifa Ada disebut Def Laksono ada juga kemudian Dito Ariotejo ada nama-nama yang lain lah begitu Nah ini sudah muncul berkelindan juga di DPP Partai Golkar atau masih simpang siur dan menyerahkan sepenuhnya nanti kepada Pak Erlangga dan juga Pak Presiden Jokowi Kalau Pak Erlangga itu kan seorang pemimpin yang pada dasarnya itu menghargai tadi ya kompetensi Kemudian juga track record seseorang percayaan yang diberikan itu bisa juga nanti menjadi surprise kan gitu ya bagi publik ya Tetapi pasti diakini bahwa orang yang akan dipilih oleh ketua umum pada akhirnya ini merupakan juga hasil dari masukan-masukan berbagai pihak Dan tentunya dari satu track record yang panjang ya jadi orang-orang ini yang disebutkan di media maupun tidak disebutkan media Itu adalah orang-orang yang pasti dijamin ya untuk bisa tadi menjalankan fungsi kepemimpinan ini dengan baik Oke, Bang Ali Muhtar Ngabalin kita tahu prinsipnya bahwa ini hak prioritas presiden Tapi kalau kemudian Menpuara mundur tentu harus ada yang menggantikannya Biasanya Bang Ali punya informasi-informasi underground ini siapa kemudian yang akan menggantikan nama-namanya begitu Apakah sudah mulai terdengar Bang Ali di lingkaran istana atau masih abu-abu juga sebenarnya? Ya, jadi memang saya mau sampaikan bahwa dalam hal-hal seperti bagaimana presiden memberikan persetujuan terhadap siapa orang yang diusulkan oleh partai politik Kalau lah ini menjadi jatah partai golkar dan saya tunuh itu ya Tentu saja bahwa presiden mengerti tentang bagaimana membangun komunikasi dengan pimpinan partai yang kesangkutan Saya sebutlah partai golkar dan saya tahu benar bagaimana ketua umum Pak Ibangga Baik di DPP maupun secara pribadi kami kenal betul Dua-dua ini baik ketua umum partai golkar maupun Bapak Presiden ini kan Orang-orang yang selalu memberikan bagaimana cara orang berkomunikasi, bertutur, menyapa Itu sangat indah dan baik Dan saya juga tahu bahwa kalau nanti Pak Air Langga akan mengirim teman-teman yang nanti menggantikan posisi Pak Zainuddin Amali Saya tahu benar bahwa pasti mereka yang berseleksi dengan baik dan tentu saja Karena mereka duduk sebagai menpora sekaligus memberikan warna tersendiri bagi Pak Daik Golkar Kalau di DPP itu mungkin ya saya punya keyakinan kuat Tentu saja mungkin ada di sana ketua AMPG Ada juga nanti ketua AMP, bekas ketua KNP yang anak-anak golkar Anak-anak muda Anak-anak muda yang memiliki kemampuan leadership yang bagus, punya komitmen yang tinggi Baik laki maupun perempuan, kadarnya cukup banyak Saya kira itu yang nanti akan kuat dan perasaan saya Pak Air Langga akan bisa mengusulkan mereka itu Oke, tapi Anda meyakini sekali lagi bahwa itu akan diberikan lagi ke Partai Golkar ya berarti Arti Bang Ali Saya punya keyakinan kuat seperti itu Dan itu Anda meyakini ada beberapa nama dari AMPG atau ada nama-nama yang lain Iya dari pengalaman Lebih kurang hampir 5-6 tahun kami ada di istana negara Tentang bagaimana Bapak Presiden membangun komunikasi dengan partai-partai yang sejak awal tinggal koalisi Barulah seperti Partai Golkar, Presiden mengerti benar bagaimana membangun komunikasi untuk itu Oke, saya ke Bang Pangi Bang Pangi, halo Bang Pangi Jadi kalau kita bicara siapa tentu masih tanda tanya Tapi kita kan kemudian bisa mungkin memprediksi siapa kemudian yang bisa menggantikan posisi Menpora dari Partai Golkar Apakah Anda juga meyakini bahwa ini akan dari Partai Golkar atau kemudian bisa jadi dari partai yang lain Kalau kemudian dari Golkar, ini sosoknya mengarah kemana kalau dari bacaan Anda? Ya kalau kita lihat dari saku atau kode Pak Jokowi Kemungkinan saya termasuk sama mazaknya dengan Bang Ambalin Ini kursi ini akan diberikan kembali kepada Partai Golkar Kadir terbaiknya akan diminta kepada Ketua Umum Pak Erlangga Karena Golkar sudah berkorban Menterinya berkorban untuk sepak bola nasional Jadi tugas mulia yang diberikan mungkin ya Dan nggak mungkin Bang Zainuddin Amali itu maju sebagai calon atau menjadi pengurus PSSI Tanpa seizin Pak Jokowi dan lain-lain Jadi yang kedua alasan saya adalah instabilitas politik Pak Jokowi itu kan lebih cenderung memilih stabilitas politik Artinya jangan kan sampai berkurang Bang Reinhardt ya Bertambah saja itu masih ingin nambah lagi gitu kursi Partai Koalisi Apalagi berkurang itu akan membuatkan komfrontasi Sedangkan sehari ini aja Partai Koalisi ingin ada tambahan kursi menteri Bukan dikurangi gitu Jadi dari situlah saya berkeyakinan bahwa kursi yang ditinggalkan oleh Bang Zainuddin Ambali Itu akan kembali kepada Golkar Karena Golkar adalah keadaan terbaik Yang kedua adalah begini Bang Reinhardt Di satu sisi saya sangat bahagia bahwa Baik Pak Erik Thohir maupun Bang Zainuddin Amali ini Kan kemestrinya udah dapat Di si game Bang Abalin tau tangan dingin mereka gitu Di event-event internasional mereka adalah orang-orang yang terbaik menurut saya Jadi kita apresiasi bahwa Bagaimana prestasi Pak Erik Thohir dalam event-event olahraga Bagaimana prestasi Pak Zainuddin Amali Kita tidak perlu meragukan tangan dingin mereka Dan saya juga berkeyakinan di tangan dingin mereka Kompetensi, kapasitas, dan pengalaman mereka Rekor mereka di olahraga termasuk bola Saya pikir olahraga kita akan baik Tapi ada satu hal yang membuat saya Pak Zainuddin Amali sudah menyelamatkan juga Bahwa apa yang disampaikan statement Pak Jokowi Bahwa menteri itu harus fokus Jadi ini yang saya apresiasi dari Pak Zainuddin Amali Beliau ingin menjaga citra presiden juga Menjaga wibawa dan maruah presiden Bahwa konsistensi psikak presiden dulu adalah menteri Ini harus fokus Tidak boleh terpecah konsentrasi Nah itu terjawab dalam dialetika antitesis-sintesis Tesisnya dari Bang Zainuddin Amali Dan ini kita harus hormati Bagaimana paksum politik jauh jaga Oke, oke Kemudian soal Bang Erik Thohir Mungkin ini juga penting Tetapi karena memang untuk Kepentingan yang lebih besar Yaitu kepentingan nasional Mungkin dianggap masih bisa fokus Terus nanti di kementerian BUMN Meskipun sudah menjadi ketua Oke, baik Bang Pangi, ini soal kemudian Siapa yang Sosok siapa yang mengurucut Apakah menurut Anda sudah mulai terlihat Atau masih Masih Abu-abu Dan begini Kemudian kita kembali lagi ke Isuri Shuffle Ini yang sempat menguat Tapi kemudian hilang lagi Nah, kalau kemudian Kursi Menpora nanti Kosong Dan akan ada penggantinya Apakah ini bisa jadi pintu masuk Isuri Shuffle muncul kembali? Ya Bang Rehat Bukan tidak mungkin Memang Reshapel itu tetap aja Tapi jangan lupa Bang Rehat Bu Edipa juga tahu Bang Gabalin tahu Kalau di desa-desa Ditekan-tekan Pak Jokowi itu Untuk Reshapel Justru tidak pernah terjadi Jadi kalau kemudian Agak riuh Ya, ada gerasa berusuk Atau bising di media Tentang Reshapel ini Justru tidak jadi lagi Justru yang senyap-senyap Itu yang jadi selama ini Ya, apalagi Pak Jokowi Setahu saya Mohon maaf Beliau tidak suka ditekan-tekan Nah, itu yang kemudian Yang terjadi Bagaimana Seolah-olah Mohon maaf Kita kena prank gitu Semua orang Sudah dipanggil ke istana Rabu Pon Semua orang sudah yakin Sudah diwawancarai Tapi kan tidak terjadi Jadi, soal Apakah ini pintu masuk Untuk Reshapel Saya tidak tahu Karena Kalau saya sih Pak Rehat diminta pendapatnya Bagaimana pendapat saya Sebagai analis Atau ilmuwan politik Bagi saya Reshapel ini Sudah tidak relevan lagi Kenapa? Karena ini Sampai Pak Jokowi Bertugas hanya Sampai Februari 2024 Artinya ini Tidak sampai setahun lagi Sebelas bulan Pertanyaannya Apa yang bisa diberikan Oleh Menteri Baru Mereka beradaptasi Bekerja lagi Mulai dari nol Kemudian Mereka harus Bampu bersosialisasi Lebih cepat Belum tentu juga Lebih baik daripada Menteri sebelumnya Karena memang Apropor rating Atau level Confidentnya Pak Jokowi Kan sudah 70% Kepuasan Pak Jokowi Terhadap Pemerintahan sekarang Jadi Menurut saya Reshapel ini Kalau hari ini Apalagi terkesan Reshapel berbasis Letupan Bagi-bagi kue Kue kekuasaan Itu tidak baik Untuk citra presiden Jadi saran saya Lebih baik Tidak usah Reshapel Kalau hanya untuk Power sharing Hanya bagi-bagi Kue kekuasaan Lebih baik Reshapel itu Tetap kepada Mazhab lama Yaitu rute Reshapel berbasis Letupan kinerja Bukan Reshapel hanya untuk Bagi-bagi menteri Oke Karena banyak juga Yang meyakini bahwa Implikasi dari Menpora mundur ini Ini bisa juga Berimplikasi Tandat dinamika politik Saat ini Yang kita tahu Bahwa ini sedang Tarik-penarik Apalagi kaitannya Dengan 2024 Bang Ali Mutar ngabalin Apakah ini Bisa jadi Kemudian Pintu masuk lagi Isu reshuffle Yang sempat kemarin Kita bahas berkali-kali Kemudian muncul lagi Dengan Kalau nanti Kursi menpora kosong Kemudian bisa jadi Momen reshuffle Bisa saja Tidak ada yang Mustahil Karena menteri itu Mau menteri 6 bulan Maupun menteri 3 bulan Lebih banyak itu Pada kebijakan Yang kedua Menteri itu Menjalankan program Visi-misi presiden Jadi umpama Seperti Pak Zainuddin Amali Nanti ada menteri baru Kader Muda Partai Golkar Ketua Umum mengusulkan Kemudian disetujui Bapak Presiden Dilantik nih Mungkin juga diikuti Dengan beberapa yang lain Yang ada pertukaran Atau pergantian Bisa saja Mau 6 bulan Mau 8 bulan Kan Yang penting dilakukan itu Adalah Bagaimana kebijakan-kebijakan Dan evaluasi terhadap Apa yang telah Dan akan dilakukan Makanya saya juga Berkali-kali mengatakan Dalam program strategi Nasional yang ditetapkan Bapak Presiden Itu kan memang Perlu pengawalan Pengawalan dari seorang Menteri terhadap Bagaimana kinerianya Maka Saya kira Boleh saja Bisa saja Mementori Mendampingi Siapa menteri Yang baru Jika diganti Kalau terus Juga saya yakin Dalam satu tahun ini Akan banyak hal Yang bisa kita lakukan Bersama Karena selama ini Juga kemitraan Dengan Pak Keolahragaan Dan juga desain besar Olahraga nasional Jadi sudah ada acuannya Apalagi soal sepak bola Sudah ada impres tersendiri kan Nomor 3 tahun 2019 Itu soal Percepatan pembangunan Persepak bola nasional Jadi yang penting Nanti ini Leadership ini Bisa dibantu juga Bahkan Sekjen Kemenpora Juga baru Yang sangat semangat Dan cukup berpengalaman Jadi kita tetap optimis Jadi siapapun Nanti yang menggantikan Pak Zaino dan Amali Kalau itu diusulkan oleh Golkar Saya yakini Beliau ini Akan mampu Melanjutkan Kepemimpinan dengan baik Tapi kata Bu Atipa Kalau bukan kadir Golkar Agak kesulitan Nah Maksud saya gitu Jadi harus Golkar ya Kalau Golkar kan Saya juga yakini Di samping Kemenangan Gitu ya Kami juga siap dong Support terus Gimana Bang Ali terakhir Bang Ali Ya Kalau di Golkar itu kan Dia akan berjalan Secara sustainable Dalam proses kadirisasi Jadi memang Untuk mendapatkan Kadir yang terbaik Untuk menggantikan Pak Zaino dan Amali Itu tidak susah Dan saya tahu persis Bagaimana Tingkat Kadirisasi Yang dilakukan Di DPP itu Luar biasa Jadi mohon doa Dan dukungan Biar teman-teman Yang nanti dikirim Oleh Ketua Umum itu Betul-betul Memang kadir Yang kita Kira lakukan Pertama adalah Komitmennya Kepada pemerintah Dan kepada presiden Wakil presiden Kemudian Betul-betul bisa fokus Dalam waktu yang Tidak terlalu lama ini Untuk bisa Membantu Bapak presiden Dalam Pemerintahan Oke Jadi gak lama lagi ya Bang ya Ada menpora baru ya Insya Allah Insya Allah Saya meyakini Kita tunggu kapan Dan siapa yang akan Dipilih presiden Jokowi Dodo Kalau kemudian Pak Menpora yang sekarang Benar-benar mundur Tapi menarik diskusinya Mudah-mudahan Publik juga Tercerahkan sedikit Soal siapa kursi Menpora berikutnya Dari diskusi Terima kasih banyak Bang Alinga Balin Terima kasih banyak Mbak Etifa Terima kasih banyak Bang Pangisya Rujaniago Sudah bergabung Di MSI Malam hari Sehat-sehat semuanya Terima kasih Selamat malam Selamat malam Selamat sehat Selamat malam Selamat malam Ya dan demikian MNC News Prime Untuk hari ini Mari berbagi Untuk masyarakat yang terdampak Bencara di tanah air Melalui MNC Peduli Saya Reinhardt Sirait Pak Amit Terima kasih Selamat malam Terima kasih telah menonton Terima kasih telah menonton